nah oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali sama aku daniel di channel daniel ff cuya nah jadi pada video kali ini aku bakal ngasih lagi custom hode terbaru guys custom hode dua jari terbaik untuk kalian yang suka berbar nah jadi ini custom hode aku khususin sendiri dan pokoknya cocok banget lah guys buat barbar gitu ya kalian auto lincah auto jago dan auto gg guys dah lah mantap nah tapi sebelum masuk ke custom hodenya ke settingan custom hodenya nah jangan lupa paket lengkap dulu cuy jangan lupa like komentar dan subscribe dulu ya guys ya karena aku makin semangat gitu coba bikin videonya gitu nah mungkin tanpa banyak bahasa basi lagi guys langsung aja ke gameplaynya guys ya beserta nah jadi kalian tonton dulu gameplaynya ya guys ya kalian tonton dulu gameplaynya sedikit gameplay pas aku pakai custom hodenya nah habis itu aku bakal langsung kasih aja custom hodenya ya guys ya aku bakal jelasin satu persatu mengenai custom hodenya dua jari akhirnya pokoknya di simak terus videonya sampai selesai cuy ya oke jadi mungkin langsung aja aku leatin custom hodenya nah disini yang pertama-tama seperti biasa disini aku bakal bahas dulu di bagian pengaturannya nah untuk yang penting disini nah untuk tombol tembak di kiri nah kan bisa nanti sesuaikan bukan mau pakai selalu ataupun tampilkan saat skop gitu nah itu terserah kalian nanti mau pakai apa enggak nah cuman disini yang penting nah untuk di bagian quick-quick on switch dan quick reload nah berhubung aku bukan anak pepeng dan aku enggak suka yang freestyle freestyle sih bukan enggak suka cuh tapi kurang jarang gitu main gitu ya kan makanya untuk kiri ponsel dan kiri pilot enggak aku aktifkan guys nah tapi nantinya kalau kalian emang suka freestyle dan mau pakai custom hodenya gini juga gitu kan kan suka one shoot one shoot itu kan bisa aktifkan aja yang di bagian quick-quick on switch guys ya biarkan bisa lebih gampang gitu untuk posisi atau penempatan tombol quick-quick on switch nya nanti gitu nah akan bisa kita carikan carikan aja tempat coya di custom hodenya nanti yang kacang kosong gitu nah yang penting selanjutnya aku bakal bahas di bagian solgaran kesian asal gerak disini nah khusus untuk howde dojari barbar ini aku pakai double shot lagi guys ya karena double shot itu kalau menurutku bagus banget guys terus untuk bols 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 apa sih bols matut anjir nah untuk dual smart troco nah bro 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 nah terus untuk dual smart troco nya disini aku pakai off cuy ya pakai off langsung aja ke custom hodenya cuy nah untuk custom hodenya kayak gini nah pertama-tama aku bakal kasih lah dulu yang di bagian atas di bagian kanan cuy ya untuk di bagian kanan sini ada tombol ganti senjata nah kayak gini ini guys ya penempatannya kayak gini kayak gini aku taruh nah untuk ukuran dan transparasinya kalian bisa sesukan sendiri mana menurut kalian yang nantinya bagus untuk kalian yang cocok gitu nah terus di kirinya ada tombol lihat sekitar terus ada ini tombol dual senjata dual vector terus ada ada tombol looting ini tombol item-item looting di bawah sini nah terus ada tombol sekop ini sekopnya guys ya di bawah sini di sini nih nah terus ada tombol lompat nah disini aku pakai ukurannya 65 terus di bawahnya ada tombol jongkok terus di tengah-tengah ada tombol tembak nah untuk ukuran tombol tembak sendiri nah terserah kalian nantinya guys kalian cocoknya yang mana kalian pakai aja yang di situ guys yang pokoknya yang nyaman buat kalian coba yang enak gitu nah terus di atasnya disini ada tombol gunakan yang enggak terlalu penting nah untuk tombol gunakan ini ya yang penting ada tempat aja lagi ya penting ada tempat yang kosong gitu yang bisa kalian klik nantinya nah terus di bawah sini ada tombol nge-prone terus di di atasnya di dekatnya ada tombol skill karakter nah disini di atasnya lagi ada di atasnya ada tombol revive terus aku pindah ke agak kiri nah disini ada tombol gluel nah gluelnya kalau bisa sih kan taruh aja yang besar guys ya Nah kalau kalian enggak bukan player bukan player gluel di sini di bawah atau kayak kalian kalau kan gluelnya di kanan bentar guys contohnya kan gluelnya di di kanan di sini ataupun di samping sini belakang guys ya Nah kalau kalian emang enggak sesuai sama customer udah bentukannya kayak gini enak kalian bisa ubah-ubah guys ya posisi-posisi tombol eh apa ya apa sih namanya nih gluelnya cuy sesuai dengan yang kalian bisa pakai gitu kan kalau kalian udah udah kebiasa dengan posisi atau penempatan gluel-gluel yang lain guys yang penting untuk ukurannya aku saranin enggak besar cuy nah terus di sini di atasnya ada slot granat ada slot granat enak ada gitu kalau berdam berdempetan walaupun enggak diduk digabung tapi ini beda ya guys ya Nah makanya posisinya aku agak ke berdempetan gitu cober sebelahan gitu nah kemudian untuk tombol analognya ini ada di sini guys ukurannya di sini aku pakai 30 kemudian di atasnya ada tombol lari nah untuk tombol larinya juga aku saranin agak besar guys nah di bagian kiri ada tombol tas terus ada tombol medkit ada tombol yang enggak penting ini enggak tahu aku namanya cok terus di bawah ini juga ada tombol enggak penting yang kecil-kecil nah ini pokoknya kalian cariin aja tempat yang kosong guys kalau saran-saran saran aku sih kalau tombol tombol yang kecil kayak gini ya kalian carikan aja tempat yang kosong-kosong gitu di pinggir-pinggir juga enggak apa-apa nah terus ini tombol api sih guys ya enggak tahu aku namanya pokoknya aku saat taruh di sini aja untuk tombol timbaki kirinya guys aku taruh di sini guys ya di atas sini nah kalau emang kalian kurang nyaman dan kalian biasanya pakai tombol tembak tembak di kiri yang kalau kan sering pakai tombol tembak di kiri yang apa ya yang dekat gitu kan kayak gini nah kan bisa geser-geser juga ke bawah guys ya ataupun kalian cari carikan tempat yang nyaman gitu menurut kalian untuk tombol tembak di kiri kan mau taruh dimana gitu nah cuman berhubung di sini kan aku enggak pakai tombol tembak di kiri juga makanya aku taruh di atas guys untuk pihak udah ini gitu nah untuk nama playernya ada di atas sini guys ya ada ada di atas sini aku pendahin biar berapi biar keren gitu nah terus ini ada tombol meluncur nah untuk tombol emotenya di bawah sini guys nah ini juga terserah kalian nanti mau taruh dimana enggak ikutin juga enggak apa-apa guys kalau tombol-tombol yang enggak penting kayak gini nih ini juga ada tombol tandain terus tombol chat terus tombol mic tombol mic dan tombol audio guys Nah kalau menurut aku sih saran aku kan enggak usah nggak usah ubah-ubah guys tombol-tombol yang kayak gitu tuh berin aja kayak gitu guys berin aja bawaan nah mungkin guys ya udah kayak udah semua aku bahas guys di bagian HD ini pokoknya untuk bentukannya kayak gini nantinya untuk transferasi dan ukurannya terserah sesuai dengan selera kalian masing-masing dan penempatannya nanti kalau emang kalian enggak ada yang kurang nyaman seperti gluel terus tombol tembaknya akan mau geser ke bawah ataupun ke atas terus kayak eh tas dan medkit kalian mau geser-geser sedikit ke kanan ataupun ke kiri nah itu nanti sesuai dengan selera kalian masing-masing ataupun kayak bisa kalian modifikasi dikit-dikit ya guys ya nah disini aku cuman kasih tau modelnya dan gimana sih kayak bentukan-bentukan haudenya gitu nah kalau udah kalian dengan setting jangan lupa kalian save ya gsya aud kalian gitu cok dan disini aku batalkan aja coy nah pokoknya semoga custom hodenya bermanfaat dan semoga kalian cocok dah semoga kalian cocok ya gsya dengan custom hod barbarnya pokoknya semua kalian jago semua sih jago barbar gitu kan jago solo squad gil sih nah sampai jumpa di video-video berikutnya guys makasih banyak yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy ya ya Terima kasih.